Soal, man yaktubu fin nikahi Sekarang menjelaskan siapa kira-kira yang menjadi khotib atau yang membaca khutbah Man utawi sopawang Man utawi sopawang yaktubu iku moco khutbah sopawman Man utawi sopawang Yaktubu iku moco khutbah sopawman Fin nikahi ing dalam akad nikah Fin nikahi ing dalam akad nikah Jawab Huwa utawi man yaktubu atau khotib Yang membaca khutbah Man iku wong Man iku wong yah durukan hadir sopawman Yah durukan hadir sopawman Fil akdi ing dalam akad nikah Fil akdi ing dalam akad nikah Jadi disini ada sebuah pertanyaan Nah sekarang kalau memang khutbah Dalam akad nikah itu sunnah Sedangkan khutbah dalam sholat Kira-kira siapa yang mau membacakan khutbah akad nikah Jawabannya terserah siapa saja yang hadir di tempat Man yah duru fil akdi Terserah siapa saja yang penting bisa baca Yang penting bisa membaca khutbah hadir di tempat akad nikah Cuma lumrahnya Kalau di Indonesia itu khususnya di perkotaan Lumrahnya yang membaca khutbah itu dari pihak KU KUA ya Jadi kalau di perkotaan dari pihak KUA Karena memang tugasnya Mereka dibayar Jadi gaji tiap bulan tugasnya membaca khutbah Terus terkait dengan surat menyurat Tentang administrasi Tugas mereka Makanya yang enak suaranya Kalau jadi KUA itu enak Lumayan Tugasnya cuma membaca khutbah Atau mungkin menjadi wakil dalam masalah menikahkan Terus sekarang umpamanya Ada KUA baca khutbah suaranya enggak enak ya Bagaimana ya enggak apa-apa Tapi apa didengar ke orang eh Enak Tapi yang jelas memang tugas mereka Jadi kalau di perkotaan itu lumrahnya Yang membaca khutbah adalah Dari pihak KUA Untuk di desa Atau di kampung Itu yang membaca khutbah Biasanya dari Tokoh-tokoh agama setempat Entah ustad Entah kiai Ya kan Jadi lumrahnya Kalau di kampung-kampung itu Yang membaca khutbah adalah Dari Tokoh agama Entah ustadnya Atau kiainya Tapi Enggak ada sudah meninggal Berarti kakeknya Kakeknya meninggal Berarti Masnya ya Atau kakak Kakaknya dan seterusnya Yang lebih utama Catatan In asana In asana Lamun Bagus Atau baik Bacaannya Soepowali Intinya Bisa membacalah In asana Lamun Bagusakan Soepowali Artinya Bisa membaca Soepowali Wa ajadah Sama ini Dan memperbaik Bacaan Soepowali Wa ajadah Dan memperbaik Bacaan Soepowali Intinya Panjang Pendeknya Benar Secara ilmu Tajwidnya Ben Benar Saya ulangi lagi Ahsan dengan Ajadah ini Maknanya sama Ahsanah Me Apa Baik Atau bagus Bacaannya Ajadah juga Bagus Seperti Bahasa Arab Apa Rasa Oke Oke Setuju Apa Jayid Nah Paham ya Jayid 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 Tayib Dari Jadah Hubainya Ajadah Memperbaiki Bacaan Sekarang Kalau walinya Enggak bisa Baca Ya Karena Sejak kecil Enggak pernah Sekolah Madrasah Dini Apalagi Mondok Bagaimana Ya Hubainya Diserahkan Kepada Ustadz Ustadz Sekitar Apalagi Apalagi Toko Agama Apalagi KUA Disini Wali murid Yang sering Baca Ini Orang tuanya Pak Zaim Sering Baca Khutban Nikah Kiroat Umpamanya Jadi Kalau punya acara Bisa Mundang Sering 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 Baca Fahadihi Mungku Utawi Iki Khutbah Fahadihi Mungku Utawi Iki Khutbah Khutbah Tunnikahi Itu Khutbah Nikah Khutbah Tunnikahi Iku Khutbah Nikah Alati Ya Khutbah Nikah An Shah Al Imam Al 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 Shah Ah Kang Membuat An Shah Yang Membuat Ha In Khutbah An Shah Yang Membuat Atau Yang Menyusun Ha In Khutbah Al Imam Shopo Imam Al 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 Sangat Alim Jadi Al Al Terjemahnya Sangat Alim Karena Termasuk Apa Termasuk Mubah Mubah Allah Seperti Farid Datun Terjemahnya Bukan Wajib Tapi Sangat Wajib Mencari Ilmu Agama Itu Farid Datun Sangat Wajib Asseh Yaitu Seh Hassan Al Atar Namanya Seh Hassan Al Atar Alhamdulillah Alhamdulillah Al Al Tawih Segala Puji Ikulillah Ikul Gatuh Allah Al